Intro Tekanan yang bertubi-tubi Tekanan yang begitu tinggi Dari pemain-pemain Jepang Membuat Korea kehilangan Kesempatan untuk melakukan serangan Dan tadi kita lihat bagaimana upaya Dari Lee Satu tendangan Goal Arthur Oli Vieira Mencetak gol pertama Bagi Jepang Untuk mengubah Kedudukan menjadi Satu nol Arthur Oli Vieira Menciptakan gol Bagi Jepang Walaupun sempat ditangkap oleh Seu tadi Tendangan Dari Arthur Oli Vieira Namun Bola justru Gagal diraih Dan Bola Malah Mengarah ke gawang sendiri Satu nol Untuk Jepang Gol diciptakan oleh Cepali Cepali Gagal Cepali Tadi Kita lihat Upaya Cepali Dengan tendangan kaki kiri Luang Didapat lagi Jepang Dan kita lihat bagaimana Kemudian Jepang berhasil menambah Gol Kedua Sebuah Sebuah tendangan Yang lagi-lagi Berhasil menggetarkan gawang Korea Selatan 2-0 Kedudukan Untuk Jepang Kita lihat dalam tayangan ulang Bagaimana Aksi Kedua Dari Arthur Oli Vieira Dengan Ke pojok Kanan Dengan kaki kanan Kita lihat Begitu keras Tendangan dari Arthur Oliveira Gagal dihalau Oleh penjaga gawang Tendangan sudut Bagi Jepang Sudah dilakukan Tendangan keras Kaki kiri Dilepaskan Oleh Soma Mizutani Membuat Kedudukan berubah Menjadi 3-0 Untuk Jepang Sebuah Tendangan Melesak Dari Soma Mizutani Nomor punggung 3 Memberikan Tambahan Gol Bagi Jepang Menjadi 3-0 Kita lihat Tayangan ulang Dari tendangan Soma Mizutani Yang gagal dihalau Oleh penjaga gawang Korea So Jepang 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 Terima kasih.